Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkap disodori dua buah amplop tebal di kantor Propam Polri. LPSK saat itu datang ke kantor Propam pada 13 Juli 2022 setelah kabar insiden pembunuhan Brigadir J mencuat ke publik. Saat itu LPSK mendatang Giverdi Sambo dan Baradae terkait pengajuan permohonan perlindungan. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasar Ibu mengatakan dua amplop tersebut diduga berhubungan dengan kasus tawasnya Brigadir J pada 8 Juli 2022. Amplop itu diberikan oleh staff Ferdis Sambo saat sedang menunggu kedatangan Baradae ke kantor Propam Polri. Edwin menjelaskan ada dua orang petugas yang datang ke kantor Propam Polri saat itu. Bersiwa pemberian amplop itu terjadi saat salah satu staff LPSK sedang menunaikan ibadah salat di Masjid Mabes Polri. Sedangkan satu staff LPSK lainnya masih menunggu di ruang tunggu kantor Propam. Mereka didatangi seorang staff berseragam hitam dengan garis abu-abu. Staff tersebut menyampaikan titipan atau pesanan Bapak untuk dibagi berdua antara petugas LPSK. Pesanan yang disampaikan itu berupa map yang didalamnya berisi amplop berwarna coklat dengan ketebalan masing-masing amplopnya 1 cm. Seorang staff LPSK itu langsung menolak dan meminta amplop tersebut untuk dikembalikan. Edwin mengatakan pihaknya belum dapat memastikan isi dari amplop setebal 1 cm yang diberikan oleh petugas berseragam itu kepada staff LPSK. Hal ini karena pihak LPSK yang datang langsung ke kantor Propam saat itu sama sekali belum memegang amplop tersebut dan memilih langsung memerintahkan petugas itu untuk mengembalikan amplopnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!